Hai ya sekarang kita masih di halaman sekolah SMP kita akan coba bertanya-tanya perihal masalah penanaman ubi ini ada kaki parjo yang bersepuh di negeri SMP4 kita tanya-tanya nanti ya tentang masalah ubi ini ubi apa namanya Pak ubi hias ya ini ubi hias yang biasa orang pada nanam-nanam kan kalau di orang itu kayaknya belum lumayan sih biasanya pakai ubi apa orang-orang kalau di rumah saya ininya ketanam gak sih Pak kalau di rumah saya gitu tekstur tanahnya ngaruh gak sih enggak juga enggak terlalu kena hujan gitu jangan terlalu kena air banyak berapa ini Pak panennya Pak kemarin mbak tiga bulan sudah panen udah macam kaya ini apa kumun suri kalau sayuran itu macam kaya anu atau tangkung itu cuma 25 hari udah bisa metek 25 hari 30 tapi kan kemarin pernah nyoba itu ya ubinya cuma itu kenapa rasanya nggak manis kalau manis itu biasanya didiemin dulu didiemin 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 itunya biar ini dulu apa karena ketanya iya sampai hilang gitu ketanya oh itu didiemin dulu itu iya 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 oh jadi hasil yang udah tertanam bisa ditanam lagi gitu daun-daunnya itu iya tapi ininya posisinya gimana itu posisinya kalau mau ini oh harus tegak gitu pentilnya itu ada di ini pentil pentil ubi nah ini ini bakal-bakal daun bakal cabang ini ini ada di atas karena anunya adanya di atas sini atas jauh oh iya 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 di sini udah di atas di atas kayak sama aja nih dong sehingga dulu kebuk-gebuk di seputar butuh kaya apa kalau Cine orang nggak tahu bisa kebalik iya 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 Hai sama kayak bambu-bambu nah bambu kan aninya di atas tuh luasnya udah gitu aja ya di nggak usah terlalu dalam tanahnya gitu makasih Pak informasinya aduh hebatlah ini hasil yang sudah jadi guys Hai Ubinya Hai lebih terlalu lagi